Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Arman di channel Master Camera, solusinya kamera rusak, kamera anda rusak Master Camera, solusinya oke pada kesempatan kali ini saya masuk servisan lensa Sony FE 28mm F2 ya ya bisa lihat ini F2 dengan trouble kerusakan yaitu F tidak terbaca dan juga ketika kita nyalakan di lensa terdengar suara tek 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 seperti itu ya nah seperti apa tampilan kerusakannya coba langsung kita nyalakan ya ini saya dekatkan di posisi mic biar terdengar ya jadi terdengar seperti itu ya ini coba saya dekatkan mikrofonnya ya ini saya coba nyalakan ini tadi saya matikan lagi dan ini saya nyalakan seperti itu tampilannya dan ketika kita lihat di bagian tampilan layar untuk diafragma dia tidak terbaca dan untuk tampilan di LCD nya dia gelap sekali kita coba F yang paling kecil atau speed yang paling rendah dia masih tetap gelap karena untuk shutter diafragma atau tampilan diafragma ataupun daun diafragma yang ada di dalam dia tidak membuka ya jadi posisinya dia tetap menutup seperti ini itu yang mengakibatkan tampilan di layar LCD ini dia gelap ya karena untuk F nya tidak terbaca seperti teman-teman lihat ini F nya tidak terbaca itu yang menyebabkan lensa ini tidak bekerja F nya tidak terbuka dan ketika kita buat foto dia masih bisa namun untuk tampilan dia gelap ya nah untuk kerusakan seperti ini biasanya untuk lensa Sony ya untuk lensa Sony jika kita nyalakan terdengar suara seperti itu tadi ya suara tek-tek seperti itu itu biasanya terjadi kendala di bagian blok diafragma ya nah kenapa rusaknya di bagian diafragma untuk lensa dia tidak terbaca dan autofocus tidak berfungsi itu diakibatkan karena untuk lensa Sony model ini itu diafragma harus berfungsi terlebih dahulu karena disana ada sensornya jadi jika dia tidak berfungsi untuk diafragma maka yang lainnya juga tidak berfungsi ya itu kenapa jika lensa Sony dia berbunyi seperti itu itu biasanya untuk diafragma dia F nya seperti ini ya itu diakibatkan karena adanya kerusakan di bagian blok diafragma ya nah buat teman-teman untuk solusinya silakan teman-teman bawa ke tempat service terdekat ataupun teman-teman bisa datang langsung ke tempat kita untuk alamat kita sudah sertakan di deskripsi dan untuk kontak personnya atau adminnya sudah kita tampilkan di deskripsi video ini ya jadi teman-teman silakan yang mengalami kendala bisa kontak-kontak langsung kita ya jadi nanti biar teman-teman bisa memperbaiki kameranya dan untuk disini kita memang tidak bikinkan tutorial tentang perbaikannya ya jadi terkadang ada yang komentar di kolom komentar tidak ada solusinya disini kita memang tidak bikinkan untuk apa ya namanya untuk cara perbaikannya dan cara bongkarnya kita tidak bikinkan video disini kita hanya review tentang kerusakannya ya disini contohnya seperti lensa ini kita bikinkan review seperti apa sih tampilan kerusakannya dan ciri-cirinya seperti apa dan jadi teman-teman bisa tahu ternyata kerusakannya seperti itu dan nanti teman-teman bisa tanyakan ke kita langsung ya oke mungkin sekian dulu dari saya untuk kerusakan di lensa Sony 28mm ini mudah-mudahan nanti kita cek dan mudah-mudahan bisa normal kembali dan nanti kalau kita sudah service mungkin kita akan bikinkan video review setelah di service ya jadi jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini gak ragu lagi untuk mengirim servisan ke kita dan jika nanti sudah selesai kita nanti akan bikinkan video lagi ya oke mungkin sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati